Pemakaman khusus korban COVID-19 Samarinda masih didatangi peziarah sekaligus membawa berkah bagi petugas makam yang mendapat pesanan mempercantik makam. Pemakaman Rauda Tuljana, pemakaman khusus korban COVID-19 di Jalan Serayu, Tanah Merah, Samarinda ini hingga sehari menjelang Ramadan masih didatangi kerabat untuk berziarah. Para peziarah mulai ramai mengunjungi pemakaman sejak 3 hari terakhir yang bertepatan dengan hari akhir pekan. Namun beberapa orang memilih berziarah satu hari sebelum Ramadan karena menunggu suasana tidak terlalu ramai dan menghindari kerumunan. Dan ternyata mulai seminggu yang lalu ramai. Jadi perkiraan hari ini sepi nunggu habis asar. Jadi sempat jam memang data akhir-akhir ya. Menakutkan itu enggak? Insya Allah enggak kayaknya. Enggak ya. Enggak. Memang dirawat di sini ya. Kayaknya terawat sekali. Sementara itu suasana pemakaman yang terlihat bersih dan rapi serta posisi makam yang tertata rapi membuat keluarga ingin mempercantik pemakaman dengan tambahan tanaman bunga serta rumput di sekeliling makam. Berdasarkan standar dari pemerintah kota, semua makam bagian atas ditutupi dengan rumput dan dipasang batu nisan berupa papanama yang seragam. Namun beberapa keluarga ingin menghilangkan kesan angker dan menakutkan dari sebutan pemakaman COVID-19 dengan mempercantik makam melalui tambahan tanaman bunga-bungaan dan rumput di sekeliling makam. Jadi enggak ada kesan horor sih kalau menurut saya kalau dia. Insya Allah kalau dibikin begini kayak tanaman makam lah. Terima kasih Bapak. Menurut Wario, mempercantik makam diizinkan sebatas berupa tanaman rumput-rumputan dan bunga-bunga. Sementara tanaman yang berupa pohon atau berbatang besar serta menambah kijing atau bangunan lainnya tidak diinginkan. Dari Samarinda, Beni Prasetyo, Ainyus, melaporkan.